Pemirsa mobil listrik GLU 1.0 karya mahasiswa Universitas Syahkuala Banda Aceh siap menghadapi pasar komersil jika sewaktu-waktu ada sponsor yang mendanai. Mobil dengan kapasitas 2 orang ini dikerjakan selama 6 bulan di tengah pandemi COVID-19. Mobil GLU 1.0 ciptaan mahasiswa teknik mesin Universitas Syahkuala ini mengusung konsep Car City. Mobil ini mampu menampung berat bagasi hingga 100 kg dengan kapasitas 2 orang. Sementara kapasitas baterai yakni sebesar 4.200 Watt per hour dengan daya motor 3.500 Watt. GLU sendiri mampu melesat maksimal hingga 50 km per jam. Hanya butuh waktu 4 bulan untuk mengerjakan satu unit mobil ini. Namun karena dikerjakan saat krisis pandemi COVID-19 sehingga sedikit memakan waktu hingga 6 bulan. Jika kondisi kembali normal diperkirakan bisa selesai dalam waktu 4 bulan. Ditambah dengan alat dan bahan yang lengkap. Dari prototipe yang telah dikerjakan, untuk satu unit mobil listrik ini menghabiskan biaya pembuatan mencapai 150 juta. Yang didanai oleh PLN bersama USK. Sehingga jika diproduksi secara sempurna, harganya bisa dibanderol dengan nilai yang ekonomis sebagai alat transportasi kota. Mobil ciptaan mahasiswa ini terasa ringan saat dikenderai. Uji coba yang dilakukan berjalan lancar. Interiornya juga masih seadanya belum dipoleh seperti mobil komersil pada umumnya. Muhammad Reza Arief mengatakan, untuk komponen mobil sebagian besar bisa diproduksi di Aceh. Namun untuk beberapa jenis komponen pada mesin harus dipesan dari luar Aceh. Sebagian biaya produksi disponsori PLN bersama USK. Dan pihaknya sangat siap untuk dikomersilkan. Awal mulanya tetap tanya mobil yang berkonsep sidikkar ini, kita kebiasaan setiap tahun itu mengikuti lomba inkarnasional maupun internasional. Jadi setelah kita mengembangkan setiap tahunnya pada mobil trik, maka minggulah tahun ini kita mencoba untuk membuat mobil prototype yang akan digunakan untuk segi prototype. Ini namanya ini diberi langsung oleh Pak Rektor. Blue itu berasal-lebi berasal Aceh yang artinya kancil. Kenapa kancil? Karena dia kecil dan gesit. Jadi kita mengikuti konsep-konsep mobil komersil sekarang seperti Honda Brio, Honda Jazz, dan mobil-mobil perkotaan lainnya. Bahannya sendiri Alhamdulillah di Aceh itu tersedia. Mungkin ada spare part-spare part yang mungkin kita harus order dari luar Aceh. Mobil glue ini juga bukan mobil listrik pertama yang diproduksi mahasiswa teknik mesin Universitas Syakwala. Hingga saat ini telah ada 8 mobil yang sudah pernah diproduksi para mahasiswa. Mobil listrik karya anak bangsa ini yang kini mempunyai keunggulan, yaitu hemat energi dan ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk warga perkotaan. Bagi mahasiswa mobil listrik ini merupakan sarana pengembangan pengetahuan, dan sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi kemajuan teknologi bagi bangsa ke depannya. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa Ainus melaporkan. Sub indo by broth3rmax